Welcome to Motovlog Awww Kali ini kita akan nge-vlog memperpanjang sim dengan cepat nah gimana prosesnya jadi tidak lewat jalur dalam jadi langsung cepat perlu 5 menit kayak nyominya saya bull motovlog dan ini zona alam makanya tonton terus channel saya pull way karena di video videonya dapat memberikan informasi yang akurat pasti dan berguna oke thank you zona alam dan terimakasih check it out bisa langsung aja ke dalam come on nah dan syaratnya yaitu pakai PPKB nah ini tempat langsung sepak ol ayo 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 Oh udah pas ya Oke kita sudah di jalan-jalan namanya Soekorangata ya Soekorangata yaitu di samsat deket Carrefour Soekorangata kondisi lagi lampu merah macet nah disini rawan macet guys jadi kalau yang mau lewat jalan Soekorangata bisa diwati sendiri macetnya udah dan stepannya itu lampu merahnya itu lama lama banget mau kerja di daerah sini mending jangan nepet gitu kan eh skang baru bos saya pakai ini skang jepit rada pegel tapi menurut saya ya bagus lah ya kekurangannya ya pegel aja sih lagi nyoba-nyoba aja kalau memang lama-kelamaan stang jepit ini bikin nyesahin ini ganti lagi normal lagi lah yang panjang yang 4 bar oke kita nunggu a few moments later lama banget deh nah oke lampu hijau kamu harus berdugas karena lama apa lampu hijau nya cuma sebentar lampu merahnya aja yang lama hampir 10 menit ah macet weh malah hapean bro hapean jangan hapean mas ini sudah hijau eh 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 orang sibuk atau gimana lama lagi motoran lagi motoran ah kata saya juga apa ajeng lampu merahnya sebentar eh lampu hijau nya sebentar tapi lalu merahnya lah parah bisanya demi Allah polisinya demi Allah orang lain eh eh lampu merahnya sebelum menit lampunya jauhnya aduh semenit juga nggak ada eh bener-bener ayang dibom dia ini demi Allah nah yuk cuman ayo he pancar cuman ayo Arogan bos Lama sih ya Lampu merahnya Tapi Lampu udangnya sebentar gitu Eh harus-hari sih Nah hanya Tutup Nah tutup ya Ntar saya tanya halanya Nah tutup ya Ntar Pak Pak Kau marah si bapak Bukannya jam berapa bu? Jam 1 Ah Allah Jam 1 Jam 1 Aku kerja om Sayang om Day 2 Oke Ini hari yang kedua Brother Ya yang kemarin kan Kita Tutupkan ya Ya karena ada acara Jumatan gitu kan Disuruh kesini jam 1 Jam 1 Kerja Ya udah Jadinya Besoknya lagi aja Ini hari Senin Ini Lumayan rame juga Ini jalur yang Langsung gitu kan Tanpa Nunggu lama Kalau nunggu lama kan ya sana Dan syaratnya Yaitu Kalau jalur langsung ini Harus punya PTKB asli Tuh disitu STNK Terus KTT Asli Dan Potokopi Nah itu aja Jadi STNK DTKB asli KTT Asli Dan Potokopi Semoga bisa ya Lagi nantri Kayaknya Jadi tinggal Lutung-lutung Dicat Beres Tanah tangan Kayaknya Kayaknya Nunggunya Rada lama Sekarang udah jam Setengah Sebelas Udah dekat Nah kita siap-siap dulu PTKB asli KTTB asli Harusnya mah Tapi ini Masih suket Karena KTTB aslinya Belum jadi STNK asli Tiga persiapan ini Harus anda bawa Untuk Membayar STNK Secara langsung Jadi gak perlu Nunggu Panggilan Langsung aja Ikut antrian Kalau yang punya PTKB asli Semakin dekat Lagi deg-degangnya Kayak mau ketemu Mertua Satu fotokopian Oke Bismillahirrohmanirrohim Bukasnya Bu Iya Masih dibuat Di Kelurahan Bu Kira-kira Saya bayar Rp380 Buat motor CB ini Rp150 Dan wajib Gitu kan Pajak itu wajib Tiap tahunnya Itu agak Ibu polisi Yang cantik Itu berkas saya Itu berkas saya Suci saya hulo Oke Makasih Bisa kan Kalau masih di Ini sih Apa Di Kecamatan 380 Kita hitung Lagi one two three 350 380 set bonnya 380 300 aduh ada 300 nya mampus ininya bu oh 380 5300 ini ya ya itu di pembayaran semua total buat CD ini yaitu 380 300 cukup murah daripada ninja sampai 500 ya ini ya ke atas siap makasih ibu oke wah alhamdulillah banget ya ternyata sudah bisa aduh tapi acak-acakan banget di rumah aja lah males brother males banget link di rumah santai sekarang juga kebelet pipis aduh segala kerasa ini ini gedungnya nah ini kalau yang bayarnya ke sini nunggu tanggulan lama kayaknya ya lama jadi saya mending lewat jalur motor aja syaratnya yaitu 1 STMK asli 2 DTKB asli 3 RISP ini oke terima kasih yang sudah menonton video saya semoga semoga kalian dibayar pajak ntar semoga bisa lancar kayak saya ya mas brother walaupun ada halangan kemarin cuman keganggu saat jumatan ya yang suka video ini yang suka dengan cara-cara saya bervideo tolong di like di komen di share dan subscribe ya mas brother terima kasih untuk para pemeriksa yang sudah menanggang video ini see you next by peace dan video saya selanjutnya dry dry selamat menikmati